Intro Assalamualaikum, jumpa lagi Hari ini mau masak cake marmer Ini dari Devi Shahwitra Bisa cek ya, disana juga banyak resep lainnya Bedanya disini hanya putih telurnya tidak ada dikurangi Dipakai semua, karena rasanya sama aja kok Resep lengkapnya nanti lihat di deskripsinya ya Pertama sekali putih telur Kita kocok dengan gula halus tadi ya Kocok dengan kecepatan sedang ya Sampai soft peak Pastikan telurnya yang segar ya Terima kasih telurnya Masukkan semua gulanya ya Dan kita kocok Prosesnya ini hampir sama Dengan buat siphon cake Yang putih dan kuningnya dipisah Sampai seperti ini ya Ini berarti sudah kembang Langkah selanjutnya Mentega atau margarin Kita kocok dan kita masukkan nanti kuning telur satu persatu Kita kocok dulu menteganya aja ya Masukkan kuning telurnya bertahap Sampai semuanya masuk Kalau di channel Devi Savitra Mungkin ada dimasukkan tepungnya duluan sedikit Baru dilanjutkan dengan telur Nah dengan cara itu juga boleh Seperti ini juga boleh Hasilnya sama ya Aduk lagi ya Supaya rata semuanya ikut teraduk Selanjutnya Masukkan terigu Ini juga Bertahap ya Jangan sekaligus Aduk kembali Agar adonan tercampur rata Untuk menggambungkan putih telur tadi Dengan cara Ambil sedikit ya Kita aduk perlahan Intinya putih telur dan yang adonan kuning telur ini bersatu semuanya Lalu kita satukan semuanya Supaya tercampur rata Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian pakai wadah yang tadi aja Kita bagi untuk warna coklat dan warna krimnya Ini tergantung sesuai selera aja ya Untuk adonan yang coklat Tuangkan coklat bubuk atau milo 2 sendok makan 3 sendok makan juga gak apa-apa Mau ditambah lagi dengan esen coklat Juga bisa ya Ini loyangnya sebelumnya udah dikasih mentega sama tepung ya Nah ini pakai sendok sayur aja Lebih gampang rasanya Kita bagi coklatnya Selang-seling dimasukkan dengan warna krimnya Untuk proses ini Terserah masing-masing ya Bentuknya seperti apa Akhirnya akan seperti Belang-belang ya marmer Bisa dengan cara Selapis demi selapis Atau selang-seling seperti ini ya Ini penuangan berikutnya Dibuat seperti ini Selapis-selapis beda-beda warna ya Lanjutkan sampai adonannya habis Tahap akhir Untuk yang paling atas Pakai sumpit atau tusuk gigi Kita buat melingkar seperti ini Lalu sebelum masuk oven Kita hentakkan terlebih dahulu Oven sebelumnya sudah dipanaskan Di 170 derajat celcius Dan ini kita panggang selama 40 menit ya Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Alhamdulillah ya Kuenya berhasil naik Kembang seperti yang diinginkan Kita coba cek dengan cara ditusuk Kalau sudah kering berarti sudah masak Marmer cake-nya sudah siap disantap Untuk kawan minum kopi Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba ya Karena ini anti gagal Jika ingin menambah koleksi resep lainnya Silahkan kunjungi Devisapitra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh